Meski banjir yang merendam sebagian wilayah di kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah sudah berangsur-surut, Puskesmas setempat belum bisa memberikan layanan kesehatan bagi warga sekitar. Sejumlah pegawai Puskesmas Karanganyar 1 dan petugas Damkar membersihkan material sisa banjir yang terjadi hampir sepekan. Banjir akibat jebolnya tanggul sungai Wulan membuat hampir semua peralatan dan alat kesehatan milik Puskesmas rusak. Agar pelayanan kembali normal sejak Senin sore hingga 1 petugas ke depan, pihak Puskesmas akan terus membersihkan sisa lumpur akibat banjir. Ketinggian banjirnya mencapai 3 meter, merusak semua fasilitas kesehatan yang ada di 10 ruang di lantai bawah Puskesmas Karanganyar 1 demak. Banjir akibat tanggul sungai Wulan jebol selain merendam ribuan rumah warga, juga merendam sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan tempat ibadah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.